Intro Komisi 5 DPR RI menerima delegasi DPD Provinsi Jawa Barat membahas permasalahan Bandara Kertajati yang belum dapat berfungsi secara optimal Menurut Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemim Francis dalam waktu dekat Komisi 5 DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan dan Maskapai untuk mencari solusi Fahri Jemim Francis juga mendorong agar pemerintah daerah dapat membuat destinasi pariwisata di wilayah sekitar Bandara sehingga dapat memiliki daya tarik wisatawan manca negara maupun domestik Setelah diresmikan baru satu penerbangan yaitu CityLink ke Surabaya Tadi saya langsung telepon Ibu Dirjen Perhubungan Udara, Ibu Pulana untuk menanyakan apakah kebijakan tersebut sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat dan Ibu Pulana, Ibu Dirjen menyatakan bahwa akan dioperasikan secara penuh dan sudah disetujui oleh Maskapai penerbangan itu di bulan Juni, tepatnya 15 Juni Anggota DPD Provinsi Jawa Barat, Dadi Rohanadi menjelaskan Bandara Kertajati Kaupaten Majalengka belum dapat meningkatkan perekonomian daerah sekitar dan juga Jawa Barat Untuk itu dirinya meminta Komisi 5 dapat mengintervensi pemerintah melalui program untuk memajukan Bandara Kertajati Ini terkait dengan pembiayaan Kami ingin dorongan bantuan dari kawan-kawan Komisi 5 untuk melakukan akselerasi supaya BIJB Kertajati ini berfungsi seperti yang direncanakan maksimal untuk salah satu pengungkit perekonomian jabar khususnya di sisi bagian timur Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan Selamat menikmati Uwuz Ya Perint